Hey guys, welcome back to my channel Seperti yang bisa kalian lihat di thumbnail Hari ini aku akan merubah And transform myself To a K-pop idol Kalo misalnya K-pop idol jalan sehari-hari tuh kayak Gimana ya? Hari ini aku pengen bikin Makeup tutorial soft Korean look, the signature one Dan dalam rangka Itu aku juga Oh, ah tuh, aku habis Transform my hair supaya Warnanya juga lebih ke Korean gitu ya, keren-keren udah belang-belang Dan hari ini kita juga bakal one brand Makeup tutorial di OG of Korean Beauty etude Ini semuanya aku belum pernah Coba barengnya, jadi kita bakal First impression bareng-bareng I'm very excited Seperti biasa ya, aku udah prep kulit aku Simple skincare dan Sunscreen, ini lagi PMS Dan super bad Condition, jadi kita sekalian Liat aja ya, biasanya kalo Korean Kan soft-soft gitu, nah gimana caranya Supaya aku bisa achieve The soft glowing look Padahal kondisi kulit aku tuh Lagi banyak masalah gitu For the base, aku bakal pake Cushion Etude Double Lasting Cushion Glow Disini aku punya dua warna Yang neutral beige Dan beige Aku tau mereka tuh terkenal banget Sama si foundation double lastingnya Jadi aku kepo banget sama Cushion Karena aku tuh suka banget pake cushion Kita tes dulu warnanya Ini yang beige Dan ini yang neutral beige Oke, ini kalo diliat Aku kayaknya bakal lebih cocok yang neutral beige Karena secara keseluruhan tuh Dia lebih nyaruk gitu sama warna kulit asli aku Desainnya cantik banget sih Simple, dia kayak soft pink gitu Si cushion puffnya regular cushion puff pada umumnya Kacanya juga gede, aku seneng sih Kita ambil satu pet Aku pengen coba Aplikasiin dulu Di sebelah wajah Oke, ini dia Kalo aku aplikasiin Dia bukan langsung yang kayak Full coverage gitu Tapi lebih ke medium coverage Ada coverage-nya definitely Karena kalian liat ya Tadi ini kemerahan banget Sekarang dia udah kayak setengah nutup gitu And it feels super lightweight Dan jujur aku pikir dia bakal kayak glowing yang berlebihan Tapi ternyata enggak Aku gak tau ini kurasaan aku doang atau enggak Tapi aku berasa kayak ada rasa sejuknya gitu Pas dipake Kayak berasa ada hydrating-nya gitu loh Ini kalo misalnya aku liat Dia ada titanium dioxide Dan dia klaimnya tuh SPF 35 Terus dia juga ada hyaluronic acid sama patenol Terus aku baca juga ada ceramidenya Jadi kayak ada skincare benefit-nya lah gitu Nah, ini hasilnya Di kulit aku Tuh Satu lapis As you guys can see Dia ada coverage-nya ya Lebih ke medium coverage Di bagian area mata sih udah hampir tertutup sempurna Tapi untuk kayak Jerawat aktif dan dark spot Definitely butuh extra another layer lagi Aku coba blend dulu Seluruh wajah Oke, ini setelah satu layer Aku suka gimana dia kasih kayak soft glow Bukan yang sampe kayak bacak banget gitu And it feels super comfortable Berasa kayak kulit Aku ngerasa ini tipe kusin yang cocok banget sih buat sehari-hari Soalnya dia enggak berat gitu ya Jadi kayak kalian bisa adjust coverage-nya Enggak langsung yang dempul gitu Dan warna yang neutral beige ini juga di kulit aku masuk Dia makin lama makin nyatu sama warna kulit Aku bakal coba add another layer Buat extra coverage Kita lihat ya Dia bisa enggak ya Oke, ini setelah second layer As you guys can see Dia belum bener-bener tertutup 100% Jadi emang dia buildable Tapi up to medium full coverage ya Buat extra coverage-nya kita pake concealer Ini add to the big cover concealer Skinfit Pro Ini shades yang 2, 3, and 1 Aplikatornya lucu banget Dia kayak pipih gitu Aku enggak pernah lo ngeliat aplikator concealer kayak gini Kita lihat Aku bakal Tap Dia tipe concealer yang creamy gitu Tuh liat deh Kelihatan ya Kembali langsung pake si puffnya aja Warnanya match perfectly Dan ini aku udah bisa liat sih Dia langsung kasih full coverage Dan smooth banget Nyatu banget sama si cushionnya Oke, dia beneran langsung kasih full coverage ya Tuh, liat deh Jujur aku paling suka sih pake kayak base cushionnya yang lebih medium gitu Jadi satu muka ringan Terus full coverage-nya pake concealer aja kayak gini Tadaaa Wuuu Flawless Sambil kita tunggu dia ngeset sedikit Kita gambar alis dulu Dan pertama kali yang keluar di kepala aku waktu ngomong etude Itu adalah pensil alis Aku enggak tahu Kalian juga generasi aku atau enggak Tapi pensil alis pertama yang aku pake itu dari etude Kalau enggak salah namanya drawing pen deh Itu aku inget banget Ya ampun Dan sampe sekarang Etude udah banyak banget brow productsnya Hari ini aku mau cobain Their Bare Age Slim Brow Disini ada dua warna Yang grey brown Sama warna natural brown Kayaknya aku bakal pake yang natural brown deh Karena rambut aku juga coklat ya Tapi kita coba swatch dulu Tuh, dia kayak pensil slim gini Wuuu Lucu banget Atasnya Tuh, bentuknya kayak gitu Pensilnya Hampir mirip kayak teardrop gitu Dan ini warna yang grey brown Terus di bagian bawah itu udah ada spoolie-nya Coba swatch dulu Ini warna yang natural brown Ini warna yang grey brown Kayaknya Aku akan pake yang grey brown Sisir dulu alisnya ke atas Aku mau bikin hari ini alisnya kayak lebih straight gitu Dia tuh tipe pensil alis yang kayak keras gitu Bukan ke creamy ya Jadi warnanya tuh yang keluar kayak soft Dan ini tipe pensil alis yang paling aku suka sih Bukan yang creamy gitu Biasanya kan langsung kayak tebel Singcan banget Nah ini tuh dia Liat deh warnanya soft gitu Padahal dia warnanya kan lumayan tua Terus aku gambar hair strokes di bagian depan Jujur ya setiap bikin Korean makeup Paling susah menurut aku tuh alis Karena alis tuh kayak udah default gitu loh Kayak susah banget buat ganti gaya alis Dari satu ke yang lainnya gitu loh Ya sudahlah ya Tapi aku suka banget sih sama warnanya Dan si teksturnya itu Jujur aku bener-bener nostalgia banget Karena teksturnya bener-bener Kayaknya sama deh sama yang dulu aku suka banget Yang drawing pen itu loh Ya ampun Dan warnanya dulu singet aku juga Kayak aku pake natural grey deh Gila still best sih etude brow productsnya It looks so natural and so effortless buat bikin gitu loh Ini aku kepo banget si Bare Age Brow Fixer Jadi dia brow kara Lucu banget ya packagingnya Dia ini ada warnanya kayak coklat gitu Tapi kayak clear juga Oke aku coba Tuh keliatan gak sih Dia kayak ada gel kecoklatannya Jadi bukan kayak brow kara yang warnanya tebel gitu ya Ini yang kayak clear tapi ada tinted warna coklatnya gitu Tuh yang ini Kita set alisnya Wow look at that Alis aku langsung keliatan berdimensi Dan dia berasa banget sih Langsung bikin naik gitu loh alisnya Tuh liat deh Ini masih loyok turun gitu Ini udah naik Dan keliatan lebih berdimensi Aku pakein yang sebelah lagi What I love from this brow fixer Dia tuh gak sampe ngerubah warna alis yang signifikan gitu Dia emang kasih tin kecoklatan Tapi gak bikin berubah gitu loh warnanya Terus dia beginner friendly dan mesh free sih menurut aku Karena kan dia warnanya clear kayak gini ya Bukan yang tebel Jadi pas dipake biarpun aplikatornya itu nempel di area kulit alis aku Dia tuh gak bikin jadi belepotan dan berantakan gitu loh Oh my god Aku happy banget sih sama alis aku hari ini Sekarang ke bagian mata Ini juga yang paling berbeda ya Tapi yang paling aku suka From Korean makeup And somehow dia tuh yang paling cocok stylenya di mata aku yang kecil Mata Asia kan biasanya lebih monolith Lebih cocok gitu loh Screaming inside my heart Waktu ngeliat palette ini gila sih Ini Etude Play Color Eyes yang Khazavik Cakep banget Liat deh Dia kayak nude color Brownish, orange, coral Ada berrynya sedikit Gila ini warna aku banget Warna yang milky fake Buat jadi base colornya Ambil yang granola topping Aku aplikasiin di sepanjang garis bulu mata Dengan medium brush size Biarpun keliatan color paletnya tuh kayak soft banget ya Tapi di mata tuh cantik banget Dan keluar Pigmented gitu loh Padahal dia se soft itu Pake angled brush Aku ambil si morning americano Aku garis Matanya Kita kayak bikin eyeliner gitu Make sure untuk bener-bener deket banget sama Garis pertumbuhan bulu mata Dan di bagian ekor ini aku tarik Buat kasih efek winged liner Aplikasiin juga di bagian bawah Tapi ini fokusnya untuk di bagian belakang aja And again berusaha untuk bener-bener Di tempat bulu mata kalian tumbuh Biar dia gak jadi efek jatoh gitu matanya Aku pake juga untuk di bagian depan Ini bikin efek bayangan depan mata kita tuh lebih tajam Kayak bentuk matanya tuh lebih divine gitu loh Kita bersihin sedikit kuasnya Terus aku ambil warna yang branch invitation Ini dia kayak coklat keabuan Aku bakal pake untuk bikin eye gesal Balik ke warna milky fake lagi Aku pertegas bagian terang di tengahnya Dan aku pake juga untuk rapihin garis eyeliner kita Setelah itu aku ambil etude tear eyeliner Dia jadi kayak warna pearl gitu Cantik banget Dia ujungnya tuh udah kuas gitu ya Jadi gampang banget buat diaplikasiin Aku taruh juga untuk di bagian tengah Tapi yang ini aku blend sedikit Tinggal di tap-tap aja Untuk pertegas bagian matanya aku pake eyeliner Ini eyeliner coklat Etude All Day Fixed Pen Liner Yang number 2 brown Nah ini aku gambar di garis pertumbuhan alis kita juga Tapi bukan di waterline ya Jadi kayak antara waterline dan kelopak mata diselipin gitu Tuh liat deh Dia langsung bikin garisnya tuh lebih divine Dia tipe eyeliner yang Aplikatornya tuh kayak brush Tuh Runcing dan bener-bener precise banget Warna coklatnya juga coklat tua gitu Cepit bulu mata dulu Aku excited banget pengen cobain ini Dr. Mascara Fixer Jadi dia tuh kayak base yang bisa kalian pake Di bawah mascara berwarna Dia gak ada warna katanya transparan gitu Tapi dia bisa kasih extra volume Bikin bulu mata lebih curl dan ngecoat si bulu mata kita Jadi kayak mascara juga lebih tahan lama gitu Tapi aku penasaran banget sama performance dia As a base mascara Jadi aku pengen pake di sebelah aja Dan kita liat ya Gimana gitu loh bedanya Ini aku aplikasiin dulu Oke dia beneran gak ada warna sama sekali Kayak pake serum aja gitu keliatan basah Tapi gak ada warnanya Tuh Keliatan ya udah aku pakein produk Ini kan yang belum Nah ini yang udah Aku bakal pake juga Di bagian bawah Setelah itu aku bakal aplikasiin mascara aku Seperti biasa Kita pake yang sebelahnya Ini yang tadi udah dipakein base Gimana guys What do you guys think Aku disini bisa liat Yang aku pakein ini Lebih bervolume ya Kayak lebih keliatan hitam gitu Mata aku Lebih keliatan keisi Di bagian-bagian Pangkal bulu mata Keliatan lebih jelas gitu loh Bulu mata Bulu matanya Yang disini keliatannya lebih tipis Bulu matanya Dan dibandingkan yang aku pakein Tuh Dan dia gak berasa berat sama sekali sih Wow Kalau misalnya kalian Pengen hasil mascara yang lebih Bum Kalian boleh banget sih Cobain ini Sebelah jadi lebih Bum Aku pakein kali ya Sebelahnya sedikit Aku ngerasa dia lebih Nambahin efeknya tuh Si volumizingnya sih Kalau untuk efek panjangnya Aku gak melihat terlalu beda Tapi volumizingnya Yes Dapet banget Terus ditunggu dulu Kayak 10-20 detik Biar dia kering Bahkan sebenernya Ini juga bisa dipake Sendiri gitu Kalau misalnya kalian Gak mau Ada ekstrem mascara hitam Kayak gini Kalian bisa pake Mungkin temen-temen yang ini Kalian yang bulumatanya tuh Udah tebel banget Kayak udah anugrah Dari sananya Kalian bisa bikin Dia keliatan bervolume Dan lebih panjang Dengan si Dr. Mascara Fixer-nya itu Balik lagi ke Complexion Salah satu yang aku paling suka Dari Korean Beauty Itu adalah konturnya Dan aku excited banget Waktu liat Itu ada Kontur palet Kayak gini Ini udah keliatan banget Aku fix Cinta mati Sama warnanya Karena Aku paling suka Warna soft Kayak gini Dia tuh beneran Efeknya tuh keliatan Kayak bayangan gitu loh Kalo terlalu warm Dia kan bisa bikin Wajah kita tuh Jadi keliatan kayak Kotor ya Nah Emang kita tuh cocok Warna-warna kulit Kayak aku Yang lebih light Medium skin tone gitu Harus pake warna-warna Yang kayak gini nih Paletnya Baru bisa keliatan natural Itu salah satu Yang bikin Korean makeup Juga Korea sih Mereka tuh gak pernah Pake warna kontur Yang tebel Selalu pake warna Yang natural Kayak gini Dan yang emang Ashy gitu loh Dikit aja Cuman biar kasih Bentuk yang lebih V Ini aku pake Shades yang Nomor 1 ya By the way Dan aku pake Warna yang Paling terangnya For the blush Aku tertarik banget Ngeliat warna yang Coral ini Aku campur Ini yang Rip Vick Sama sense of Vick Matte eyeshadow tuh Emang udah paling Multi function Bisa dipake Kayak Sub blush Contour Cantik banget warnanya Kayak soft blush gitu Aku pengen set sedikit Wajah aku Ini pake Si Etude double lasting pack Jadi mereka juga ada Versi kayak Compact powdernya gitu Ini shade yang Sand 2, 3, and 1 Tuh Warnanya kayak gini Dan yang lucu Aplikatornya tuh Dapetnya kayak puff gini Kayak cushion puff Jadi emang Bahkan disana Kalian Menangkurnya tuh suka Bisa pake ini doang Langsung gitu Jadi kayak Base Gak perlu Pake Concealer ataupun Cushion lagi Kalo emang kalian mau Tapi aku mau pake ini Buat nge-set Area-area di wajah aku Dan nge-blur Si teksturnya Yang aku set Di area-area yang Tadi kita pakein Concealer Supaya Lebih awet Dan smooth Hasilnya Di area-area T-zone juga Biar gak berminyak gitu Jadi glow-nya di Bagian yang emang Mau glow aja Last but not least Is for the lips Aku mau pake Etude Fixing Tint Jadi dia Lip Tint Yang katanya hasilnya tuh Lebih ke matte finish gitu Aku suka banget sih Packaging yang langsung Keliatan warna kayak gini Kita swatch dulu aja Oke Aku mau pake yang Dusty Beige dulu Aplikatornya lucu banget, kayak miring gitu Liat deh Berasa ringan banget kayak air Tapi kan air Terus aku bakal blend dulu Cantik banget warnanya Kayak warna bibir natural gitu ya Dan hasilnya dia beneran matte gitu ya Once dia udah set Transfer proof Ntar aku mau ombre dikit Pake warna yang lebih gelap ini Soft walnut Wah it's super pretty Dan hasilnya matte tuh bikin kayak Blurring effect gitu di bibir Tapi berasa super ringan dan hydrating sih Tadi kalian liat ya bibir aku tuh kayak pecah-pecah banget Tapi ini sekarang jadi kayak smooth Dan keliatan kissable Bers nyaman banget gitu loh Kita coba pake masker ya Liat deh Liat Kayak complexion tuh dikit banget Apalagi mengingat ini tadi aku gak set semuanya pake bedak ya Ini gila sih Kayak bener-bener dikit tipis banget Hampir gak ada yang transfer sama sekali Tuh Liat deh Wow Aku rapi rambut bentar I'll be back for the final look Oke guys So here's the final look Gimana? Apakah kalian suka? Aku personally bisa lihat aku akan sering makeupan kayak gini Kalau misalnya aku lagi for daily Or even for more semi-formal Mungkin kalau misalnya buat formal Aku bakal tambahin matanya lebih gelap Dan mungkin bibirnya warnanya lebih strong sedikit Tapi aku suka banget keseluruhan dari look ini Kayak healthy glass skin Tadi kalian ingat sendiri ya Sebelumnya kulit aku tuh lagi super problematic Tapi masih bisa dapetin hasil yang flawless Dengan tadi cushionnya si Etude Tinda Blasting ini Concealernya juga love banget Dan aku suka banget sama alis aku hari ini Aku gak tau Kayaknya aku berhasil deh buat dia lebih straight Kayak agak berbeda daripada alis aku biasanya yang aku gambar And I really love how it looks like Jujur aku bingung banget sih Kalo disuruh pilih my favorite product Dari semua produk yang hari ini aku pake Tapi mungkin aku harus bilang This palette Casa Vic Etude Gila So pretty And the fact that tadi aku pake blush dari palette ini juga Ini warnanya wearable banget sih Fix kepake banget Matte semua Pigmented tapi soft enough Gak gonjreng Gak medok So beautiful on the skin Bare edge brow fixer and slim brownya Gila kawin Sempurna And of course the fixing tint Karena dia tint Cuman dia transfer proof Like how? Gitu loh And the color so pretty Apalagi yang si dusty beige ini Gila sih Pokoknya nanti semua yang aku pake Produknya di wajah aku sekarang Bakal aku taro linknya di description box You guys can check it out Jangan lupa kalo misalnya kalian nanti recreate look ini Tag aku juga doang di instagram Aku pengen liat dia Atau mungkin kalian keracun hari ini Tag aku juga Aku pengen tau What do you guys think of the product? Thank you so much everyone For joining me today Dan kayaknya ini akan menjadi video makeup tutorial yang terakhir Di tahun 2022 ini Aku pengen say Terima kasih Semuanya temen-temen yang selalu ada dan setia gitu ya Menunggu video setiap minggunya Ya ampun Jangan bosen-bosen Karena di tahun 2023 Aku akan hadir dengan makeup tutorial yang lebih banyak lagi Kalian bisa request apapun di comment section And I'll see you on the next tutorial Bye Bye